Memang ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia Tapi kalau dilihat dari sejarahnya MUI sendiri bukan lembaga agama yang dihormati posisinya oleh semua umat Islam di Indonesia Karena sejarahnya dia dibentuk sebagai lembaga politik oleh rezim Soeharto Untuk menandingi NU dan Muhammadiyah Karena itulah MUI gak banyak berfungsi Kecuali cuman keluarkan sertifikat halal doang Yang juga sekarang pelan-pelan sudah diambil oleh Kementerian Agama Sebagai bagian dari pendapatan negara Nah dengan banyaknya perbedaan dalam aturan bahkan di satu agama Sulit sekali pemerintah kita untuk mengeluarkan peraturan sertifikasi penceramah Karena akan ditentang oleh banyak ormas Yang sulit itu adalah menyatukan perbedaan-perbedaan itu dalam sebuah model penceramah Seperti apa sih yang berhak dapat sertifikat Karena masing-masing penceramah agama bergantung pada sistem di organisasi agama mereka sendiri Beda dengan Al-Azhar di Mesir misalnya Yang punya otoritas kuat dengan campur tangan pemerintah yang juga kuat menjaga otoritas itu Gak usah penceramah agama yang diatur lah Uang ceramah agama di masing-masing masjid saat sholat Jumat aja berbeda-beda Meski jarak masjidnya cuman puluhan meter aja Kelemahan besar inilah yang dimanfaatkan betul oleh pencerama agama karbitan Dengan modal nekat dan kendaraan media sosial yang mereka bangun supaya mereka jadi terkenal Sekarang ukuran cerama agama bukan dari seberapa capable-nya seseorang menyampaikan ilmu agama Tapi dari seberapa terkenalnya dia di media sosial Mirip dosen lah seorang dosen bisa mengajar di universitas ketika dia punya kapabilitas yang diakui oleh universitas itu dengan berbagai syarat dan ujian untuk mendapatkan sertifikatnya Rusaknya Indonesia sekarang ini karena begitu mudahnya Ada seorang mantan narkoba yang tobat terus didaulat jadi pencerama untuk mengabarkan kesaksian dia di masa lalu Lalu mendadak jadi ustadz tanpa pernah mendapatkan pendidikan yang layak tentang agama Ada juga seorang artis yang dulu pamer paha pamer dada terus hijrah sambil pakai cadar penuh di seluruh tubuh lalu berfatwa seolah dia ustazah Ada juga tukang obat yang dulu tukang nipu orang sekarang bergelar gus entah gusnya dari mana Lalu memaki-maki pemerintah dan pakai jargon matamu picak Ada lagi mu'alaf yang seharusnya belajar agama eh malah ngajar di banyak tempat dengan model menjelekan agama dia sebelumnya Ngeri memang Indonesia ini Semua bisa jadi pencerama agama dengan model 1-2 ayat lalu pakai pakaian gamis dan sorban Terus bawa tasbeh kemana-mana orang-orang sudah cium kakinya karena dianggap ulama Kalau pemerintah tidak mengambil tindakan sekarang Kalau ormas agama yang tua dan besar tidak peduli Percayalah kehancuran negeri ini ke depan akan semakin kelihatan Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sana Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama Islam yang terbanyak di seluruh dunia Ada lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam Dan itu mencakup hampir 90% dari total jumlah penduduk kita Sisanya barulah dibagi ke agama Kristen, Hindu, Buddha, Dana, lain-lainnya Jumlah penduduk mayoritas Islam itulah yang membuat Indonesia mempunyai banyak keuntungan Sekaligus juga sumber kelemahannya Keuntungannya ialah Indonesia merupakan pasar terbesar Untuk produk-produk atribut agama seperti hijab, sajada, sarung, dan lain-lainnya Tetapi kelemahan terbesarnya adalah Indonesia menjadi target kelompok global untuk dijadikan pusat pembinaan terorisme berdasarkan agama Kelompok global ini ingin menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan agama Di bawah Panji Kilafah Kilafah ini adalah sebuah konsep pemerintahan yang mengacu pada masa awal Islam tumbuh Dimana di sebuah wilayah pimpinan tertingginya adalah seorang kalifah Miriplah seperti raja di negara monarki atau kerajaan Dimana kekuasaannya diberikan secara turun-temurun Islam pada awal perkembangannya dikenal dengan konsep kekalifahan Di masa Bani Umayyah dan Bani Abasyah Bani itu berarti keturunan Nah sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia Indonesia dianggap cocok untuk menerapkan konsep kilafah ini Sesudah misi untuk menerapkannya di timur tengah gagal total Konsep pemerintahan secara agama ini bukan desain dari umat Islam sendiri Tetapi juga ada campur tangan dari negeri barat Dengan pemerintahan yang terpusat pada keturunan Maka barat akan secara mudah menguasai sebuah wilayah atau negara Karena cukuplah bernegosiasi dengan satu kekuatan saja Sebagai contoh ya kita ambil saja Saudi Saudi adalah negara monarki dengan menerapkan sistem agama dalam pemerintahannya Klan yang bisa memimpin Saudi adalah dari Bani Saud secara turun-temurun Nah dengan konsep ini maka Saudi lebih mudah diatur oleh barat Dan bekerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam mereka Salah satu cara untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama Adalah dengan melahirkan penceramah-penceramah agama Untuk mengatur umat muslim yang berjumlah ratusan juta orang itu di Indonesia Di Indonesia dan juga banyak negara di dunia Agama memang sering dipakai sebagai alat politik untuk mengatur manusia Agama sudah berubah fungsinya dari sebuah petunjuk supaya manusia lebih beradab dan berakal sehat Menjadi sebuah senjata untuk menekan pemerintahan yang demokrasi lewat gerakan umat atau masa Tidak usah jauh-jauh lah Afghanistan adalah sebuah contoh yang bagus untuk Indonesia Bagaimana sebuah kelompok ormas agama kecil seperti FPI yang bernama Taliban Bisa menguasai sebuah negara dan mengubah sistem pemerintahan yang sudah disepakati oleh rakyat Afghanistan sejak awal Mesir juga hampir seperti Afghanistan Berkembangnya kelompok bernama Ihwanul Muslimin disana hampir saja menghancurkan negara itu dan menjadikannya negara agama Mesir yang dikenal sebagai pencetak ulama wahid lewat lembaga pendidikan agama ternama yaitu Al-Azhar Tiba-tiba ingin dikuasai oleh sebuah kelompok yang punya agenda pribadi Ihwanul Muslimin juga ingin mengambil peran Al-Azhar dengan menyingkirkan lembaga agama terbesar itu Tujuan mereka adalah mencetak ulama-ulama sesuai binaan dan kepentingan mereka Untuk menguasai negara-negara lain secara politik dengan bungkus agama Untung saja mereka gagal dan Ihwanul Muslimin dihajar habis-habisan di negara tempat mereka lahir oleh pemerintah sana Posisi pencetak ulama dan pengaturan agama dikembalikan lagi ke Al-Azhar oleh pemerintah Mesir Sedangkan pemimpin dan kader-kader Ihwanul Muslimin dikejar dan dipenjarakan oleh otoritas Mesir Oke selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi Channel Salam inspirasi bagi kita semua Teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Denis Regar adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita cermati dan kita perhatikan bersama Karena Indonesia ini akan hancur bila mana dibiarkan orang-orang yang menjadi masalah Biang masalah yang membenturkan agama satu dengan yang lain Dengan ceramah-ceramah yang provokatif, ceramah-ceramah yang menjelekan Dan mereka juga para pengusung kilafah ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia Menjadi satu negara yang berasaskan agama tertentu saja Tentu apa yang disampaikan oleh Denis Regar ini adalah sesuatu hal yang luar biasa Membuka wawasan dan memberikan kita sebuah pengertian dan ilmu Bagaimana kita harus bertahan dan juga mewaspadai setiap orang-orang yang ingin merusak kedaulatan bangsa Indonesia ini Dan luar biasa sekali dia, Denis Regar, mencoba mengulas tentang bagaimana negara-negara yang hancur lebur karena khilafah yang didirikan di sana Dan bila mana mereka ingin mencoba menerapkan sistem itu di Indonesia Dan itu pasti akan membuat kita menjadi bermasalah satu dengan yang lain Kita akan perang saudara Dan itu yang perlu kita hindari dan mengantisipasinya dengan bagaimana kita menyebarkan hal-hal yang positif Menyebarkan informasi yang penting seperti ini Untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia Bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang aman untuk negara Indonesia Hilafah belum pernah ada yang berhasil dalam menerapkan sistemnya di negara-negara yang pernah ingin mereka coba Yang ada adalah kekacauan, keributan, dan perang antara satu dengan yang lain Karena mereka memaksakan kehendak mereka untuk menjadikan negara berdasarkan ideologi khilafah Baik teman-teman kita akan bacakan beberapa komentar dari teman-teman netizen Di sini sudah ada Dewi Andrayani Saya muslim tetapi Ya mereka-mereka yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah adalah mereka musuh atas bangsa ini Seperti yang kita ketahui bersama secara terang-terangan Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix Siau Dan pasti para pengusung HTI khilafah itu adalah orang-orang yang mesti diwaspadai Jangan sampai mereka menyebarluaskan paham ini kepada seluruh rakyat Indonesia HTI juga sudah dibubarkan sebagai organisasi terlarang Karena bertentangan dengan ideologi Pancasila Demikian juga dengan FPI bertentangan dengan ideologi Pancasila Karenanya mereka dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi Dan di pemerintahan Presiden Jokowi inilah Kita lihat ketegasan yang sangat luar biasa Mengantisipasi terjadinya persoalan besar atas bangsa dan negara kita Baik kita baca lagi dari My Name Is Rahayu Oke saya muslim dan saya bahagia sekali Sebab pemerintah semakin galak dengan para pendakwah provokator Semoga NKRI selalu dilindungi dari manusia-manusia berhati jahat Yang selalu ingin menerikan negara agama Saya bangga dari Francisku ya Saya bangga menjadi Indonesia Tak merasa minoritas di tengah saudara muslim Kita semua Indonesia Dari SPH Sabero Cedas Bang Dennis Regar memang itulah fakta dan kebenarannya Sumber perkara di negeri ini adalah lemahnya kemampuan umat memahami Agamanya yang kuat justru emosi, ambisi, menguasai nafsu, birahi, keserakahan dan intoleransi Pemerintah mesti harus gercep menyelamatkan NKRI dengan cara-cara revolusioner Dari Parluhutan Sinaga Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjauhkan bangsa ini Dari kehancuran Mari kita jaga NKRI untuk anak cucu hidup NKRI Dari Muhammad Nasir Kami mayoritas Tetapi tidak menindis Yang minoritas NKRI harga mati Jangan ada perpecahan dan perselisian antara anak bangsa Dari John Tua Terima kasih Bang Dennis Regar atas pencerahannya Mata kita semakin terbuka Mari kita yang masih waras saling menghormati untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya Dari Eddie Strauss Benar dan tepat apa yang disampaikan Dennis Regar Semoga Indonesia tetap utuh dan dengan NKRI-nya Salam NKRI Dari Paulina Sri Kartingsi Terima kasih Bang Dennis Regar Semoga Indonesia menjadi negara besar Yang aman dan teram damai Dari Putri Purwakarta Lanjutkan Bang Dennis Suarakan kebenaran agar rakyat Indonesia tidak terlena dengan ceramah-ceramah yang menyesatkan Mari bersatu menjaga NKRI dari katrun-katrun yang radikal Dari FA Rindu lama tak lihat Bang Dennis selalu sehat-sehat Ya Bang untuk menyuarakan kebenaran demi NKRI Dari siapa ini? Dari D hari-hari-hariku Memang ngeri Lihat perkembangan Indonesia yang segala sesuatunya selalu dikait-kaitkan dengan agama Semoga Indonesia tercinta tetap damai dan saling toleransi Sehingga kita semua hidup damai di negara kesatuan Republik Indonesia ini Oke dari Fajar Bahari Meski mayoritas beragama Islam kita memiliki kebinekaan Keberaneka ragam agama budaya suku bahasa terlebih wilayah teritorial yang sangat luas Yang harus disamaratakan Jadikan perbedaan sebagai anugerah yang harus disyukuri NKRI harga mati Indonesia diberkati oleh para wali dan sepupu Sesepu dengan doa mereka Saya yakin mereka tidak akan bisa merusak Indonesia tercinta ini JokroTV suarakan kebenaran Lawan tipu muslihat yang meresahkan Oke teman-teman sekalian terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia Bila ada waktu ke depan kita akan bacakan lebih banyak lagi komentar-komentar teman-teman Yang sudah bersedia meninggalkan komentarnya di kolom yang tersedia Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya